Halo selamat datang di channel kesayangan kita semua, di program info selebriti Natasha Wilona. Natasha Wilona, salah satu artis yang mulai dari nol masuk ke dunia hiburan. Dia pernah mengalami masa-masa sulit finansial sebelum akhirnya sukses seperti sekarang. Natasha Wilona ungkap bakso menjadi saksi perjuangan merintis karir. Natasha Wilona, salah satu artis yang mulai dari nol masuk ke dunia hiburan. Dia pernah mengalami hidup susah sebelum akhirnya sukses seperti sekarang. Baru-baru ini, pemeran anak jalanan itu menjadi bintang tamu podcast YouTube Sule. Kebetulan tempat yang dipakai berlatar warung bakso. Alhasil, ia teringat makanan itu saksi perjuangannya merintis karir. Di acara itu, Natasha disuguhi satu mangkok bakso. Saat hendak makan, Sule tanya, katanya dulu makan bakso satu mangkok bertiga, bener? Ia menganggup, iya bener, sama mama dan kakak. Lantas Natasha bercerita bahwa kondisi perekonomian keluarganya saat itu kurang baik. Jadi untuk mengirit baget makan, demi casting. Kan gak dapat nasi boks juga. Ya sudah gitu, sambungnya. Zaman Natasha Wilona bangun karir artis dulu dengan sekarang berbeda. Dulu mau masuk dunia hiburan harus gigih pergi ke sana kemari casting. Pada saat itu, ibunya yang mengantarnya. Nah, untuk hemat waktu, kadangkala ibunya tidak sempat memasak harus beli. Keluarganya hanya beli satu bungkus dibagi. Misalnya mama gak sempat masak di rumah. Ya udah, beli satu bungkus bakso. Kita makan di rumah sama nasi, bertiga, ceritanya. Bukan tanpa alasan. Saat ditanya lebih lanjut kenapa beli satu, Ia mengatakan, karena saat itu, keadaan ekonominya mampunya hanya beli satu. Seraya tertawa kenang perjuangannya. Meski pernah berada di fase tersebut, Natasha mengungkap bahwa dia tidak pernah merasa itu adalah sesuatu yang miris alias memilukan. Sebab, ia menyadari proses yang ia lewati semuanya takdir Tuhan. Sedih enggak sih? Aku anggap setiap perjalanan dan perjuangan aku dimulai dari nol. Itu mungkin jalan hidupku yang dikasih sama Tuhan. Kan kita enggak bisa minta dilahirkan di keluarga seperti apa, tutur Natasha. Alih-alih merasa sedih, Natasha mensyukurinya. Aku ngomong sama mama. Aku dilahirkan berapa kali, aku tetap mau jadi anak mama sih. Gimana keadaan ekonomi mama atau keluarganya saat itu, imbuhnya? Ditanya seberapa berat perjuangannya, Natasha tak mau menghakimi. Baginya, tiap orang punya kesulitan masing-masing. Aku enggak bisa bilang, aku yang paling sulit. Cuma aku tahu rasanya mulai di dunia entertain belum era sosmed, katanya. Natasha menceritakan bahwa dulu untuk jadi artis, dia harus casting dengan usaha sendiri. Apalagi, dirinya dari keluarga yang kurang mampu. Jadi harus mulai dengan naik anggutan umum atau enggak nebeng teman, lanjutnya. Bagaimanapun ibunya yang paling berjasa dalam karirnya. Salah satu hal yang paling diingat Natasha ketika ibunya rela belajar naik motor demi mengantarnya. Bahkan, mengalami kecelakaan. Itu yang membuatnya kuat hingga sekarang. Bagaimana menurut Anda? Jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena subscribe itu gratis guys. Tunggu di video dan info menarik berikutnya. Dadah semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!